Intro Dewi Sri dalam mitologi Jawa Dewi Sri atau Dewi Sri dalam bahasa Jawa dikenal juga dengan nama Nyai Pohaci Sangi yang asri dalam bahasa Sunda dan Sangi yang seri oleh orang Bugis Ia adalah Dewi Pertanian, Dewi Padi dan Sawah serta Dewi Kesuburan di Pulau Jawa dan Bali Nama Sri sendiri berasal dari bahasa Sansekerta Dewi Sri dimuliakan sejak masa kerajaan kuno di Pulau Jawa seperti Majapahit dan Pajajaran Bagi masyarakat Jawa, Bali, dan Sunda tradisional Dewi Sri dipercaya sebagai Dewi yang menguasai alam bawah tanah dan bulan Ia berperan sebagai pelindung kelahiran dan kehidupan Ia juga dapat mengendalikan bahan makanan di bumi terutama padi yang merupakan bahan makanan pokok masyarakat Indonesia Dengan kata lain, Dewi Sri adalah yang mengatur kehidupan, kekayaan, dan kemakmuran Di sisi lain, Dewi Sri juga mengendalikan kebalikannya yaitu kemiskinan, bencana kelaparan, dan hama penyakit yang bisa mengaruhi kematian Karena ia merupakan simbol bagi padi, ia juga dipandang sebagai ibu kehidupan Dewi Sri dikenal dalam mitologi Sunda dan Jawa Dalam video kali ini, Magur akan menceritakan tentang kisah Dewi Sri menurut versi mitologi Jawa terlebih dahulu Sedangkan yang versi Sunda akan diceritakan di video terpisah Ada beberapa versi berbeda yang beredar tentang mitologi Dewi Sri Kali ini, kisah dalam video ini didasarkan pada lakon mengukuhan Yang juga dijumpai dalam naskah Serat Manikmaya Serat Pustaka Raja Budakawa Serat Sejarah Agang Nung Sajewi Serta Serat Sejarah Wibit Nabi Adam Lan Babu Kawa Tumurun Ingar Capada Referensi video ini ada di kolom deskripsi Beginilah ceritanya Alkisah terjadi pertemuan para Dewa di Kayangan Batara Guru mencoba untuk memegang mustika sakti milik Batara Narada yang bernama Retna Dumilah Mustika itu dapat membuat pemakainya tidak perlu makan dan tidur Tidak basah terkena air dan tidak terbakar oleh api Saat memegangnya, ternyata tangan Batara Guru tidak kuat menahan Retna Dumilah Sehingga mustika sakti itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke bumi lapis ketujuh Di tempat tersebut, ternyata ada seekor naga bernama Sangya Antaboga yang menangkap dan menalan mustika itu Antaboga lantas mengetahui bahwa para Dewa sedang mencari mustika yang ia telan Lalu, muncullah keinginan untuk menguji mereka Dia letakkan mustika itu ke dalam sebuah cupu, lalu ia berikan kepada Batara Guru Batara Guru tidak mampu membuka cupu tersebut Begitu pula dengan Batara Narada dan para Dewa lainnya Akhirnya, cupu tersebut dibanting oleh Batara Guru hingga hancur Dari cupu yang hancur, keluarlah Retna Dumilah yang berubah bentuk menjadi seorang bayi perempuan Bayi itu kemudian dinamakan Niken Tiksenawati Setelah berumur 14 tahun, Tiksenawati menjadi bidadari yang sangat cantik Dan ternyata Batara Guru jatuh cinta dan mencoba mempersunting Tiksenawati Ia memberikan tiga syarat yang harus disanggupi oleh Batara Guru untuk mempersuntingnya Syaratnya adalah, pakaian yang selamanya tidak akan usang Makanan yang sekali dimakan akan selalu mengenyangkan Dan gamelan bernama ketopya Atau ketok ketopya, kepya ketopya Sebuah teka-teki yang berasal dari suara lesung Batara Guru menyanggupinya Lalu memerintahkan anak Batar Kala yang bernama Kala Gumarang Untuk mencari semua persyaratan tersebut Di tengah pencarian, Kala Gumarang melihat Dewi Sri Istri dari Dewa Wisnu yang sedang mandi di Taman Banjaran Sari Kala Gumarang terpikat Dan mengejar Dewi Sri hingga turun ke bumi dan masuk ke tengah hutang Mengetahui istrinya dikejar Dewa Wisnu lalu melepaskan anak panah ke arah Kala Gumarang Yang kemudian berubah menjadi akar rotan yang menjerat kaki Kala Gumarang Lalu ia terjatuh Dewi Sri melihat Kala Gumarang jatuh tersungkur dan merangkak Dewi Sri tergejut dan mengucapkan kata bahwa Kala Gumarang mirip seekor babi Seketika itu juga Kala Gumarang berubah menjadi babi hutan Dewi Sri kemudian menitis ke dalam Dewi Damanastiti Permasyuri Raja Makukuhan di Medang Kamulan Sedangkan Dewa Wisnu sendiri menitis ke dalam Raja Makukuhan Mendengar bahwa Kala Gumarang merubah menjadi babi dan tidak dapat kembali ke kayangan Batara Guru hilang kesabarannya dan memaksa Tiksenawati untuk melayaninya Tiksenawati memberontak dan meninggal dunia Batara Guru tertekan dan menyerahkan jasad Tiksenawati kepada Batara Narada untuk dikuburkan ke bumi di hutan keranda wahana wilayah kerajaan Medang Kamulan Setelah dikubur Dari jasad Tiksenawati tumbuh berbagai macam tanaman Dari bagian kepala tumbuh pohon kelapa Dari bagian kemaluan tumbuh pohon aren Dari bagian telapak tangan tumbuh tanaman pisang Dari bagian gigi tumbuh tanaman jagung Dari bagian rambut tumbuh tanaman padi Dari bagian bulu tumbuh tanaman menjelar Dan tanaman dengan buah menggantung Dari bagian kaki tumbuh tanaman umbi-umbian Tumbuh-tumbuhan tersebut kemudian dibudidayakan ke seluruh wilayah kerajaan Dewi Sri kemudian keluar dari tubuh Dewi Dhamma Nastiti Dan merasuk ke dalam tanaman padi Walau dalam bentuk babi hutan Kalagumarang masih terus mencari dan mengejar Dewi Sri yang sudah bersatu dengan tanaman padi Dia mencari ke area persawahan Menginjak-injak padi dan menjungkir balikan tanah Dewa Visnu tidak tinggal diam Ia melepaskan anak panahnya dan menembus badan kalagumarang Dan ia pun tewas seketika Dari darahnya yang keluar muncul segala macam hama yang membahayakan padi Seperti Warang, Londoh, Tubumi, Walang Sangit, Walang Angin, Pusar Gawah Kalagumarang sendiri musnah menjadi hama padi yang disebut dengan mentek Kalagumarang juga merasuk ke dalam tikus, babi, kera, kerabah hutan, banteng, serta kijang untuk membantu merusak tanaman padi Namun semuanya dapat dikalahkan oleh Raja Makukuhan yang merupakan titisan Dewa Visnu Demikianlah asal-usul legenda Dewi Sri menurut mitologi Jawa Jangan lupa like dan subscribe channel serta video ini Jangan lupa aktifkan juga loncengnya agar kamu tidak ketinggalan update Salam Rahayu Maturnubun Terima kasih telah menonton!